Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum Vina membongkar peran dua pelaku dalam DPO yang dianggap fiktif dan dihapuskan begitu saja oleh Polda Jawa Barat dalam kasus Vina Cirebon. Diketahui kedua pelaku yakni Andi dan Dani. Disebutkan Hotman dalam jumpa pers timbol Kelapa Gading, Jakarta Utara selasa 11 Juni saat kejadian Andi memukul dan melempari korban yakni Eki dan Vina. Lebih lanjut Hotman menjelaskan peran kedua DPO tersebut tertulis secara rinci dalam berita acara pemeriksaan atau BAP 2016. Di sana dijelaskan bahwa DPO Andi merupakan orang yang kali pertama mengangkat tubuh Vina dan membuka bajunya sedangkan Dani yang membuka celana memperkosa untuk pertama kali. Setelah itu tujuh pelaku lainnya termasuk Peggy alias Perong ikut menyetubuhi Vina secara bergantian. Karena itu Hotman dan keluarga Vina belum bisa menerima keputusan Polda Jawa Barat yang menganggap kedua DPO itu hanya fiktif. Hotman menyarankan agar penyidikan kasus ini ditunda terlebih dahulu dan meminta Jokowi membentuk tim pencari fakta. Hotman menyarankan agar tim pencari fakta berasal dari berbagai kalangan universitas agar lebih netral dalam menyelidiki dan menyampaikan fakta sesungguhnya. Sebagai informasi, 8 tahun lalu Vina Cirebon dan kekasihnya yang bernama Muhammad Rizky Rudian alias Eki tewas dibunuh oleh komplotan geng motor. Awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal, namun setelah diselidiki lebih lanjut ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Dan atas kejadian itu, di tahun 2016, Polda Jawa Barat menetapkan ada 11 tersangka. Namun hanya ada 8 tersangka yang berhasil ditemukan keberadaannya dan ditangkap, sementara 3 tersangka lainnya menjadi DPO. Di 8 tahun berjalan, polisi belum bisa menemukan ketiga DPO tersebut, sampai akhirnya kasus Vina kembali viral, usai dibuat film. Polda Jawa Barat akhirnya kembali melakukan penyidikan atas kasus Vina dan berhasil menanggap Peggy Setiawan yang merupakan satu dari ketiga DPO yang selama ini dicari. Sementara itu, dua DPO lainnya dianggap tidak ada atau hanya fiktif. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.